Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi fenomena lanina di penghujung tahun 2021. BMKG pun memperingatkan adanya potensi bencana banjir, gempa, dan tsunami dalam rentang waktu tersebut. Perespons perakiraan BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi bencana banjir. Selama periode lanina, Kementerian PUPR memfokuskan pemantauan waduk dan bendungan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan saat ini sudah menginstruksikan kepala bendungan bili-bili, bendungan batu tegi, dan bendungan jatiluhur untuk mengosongkan tampungan air dengan cara membuka seluruh pintu pengeluaran bendungan. Membuka pintu bendung 12 kolam retensi dan mengempeskan 12 bendungan karet yang ada di Pulau Jawa. Pertama, 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik. Mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di bendungan bili-bili, bendungan batu tegi, dan bendungan jatiluhur. Jadi bendungan itu ada storage capacity-nya, sedangkan yang di atas adalah flood storage-nya. Jadi tampungan untuk banjir. Itu yang kita kosongkan dengan prediksi lanina dari PMKG. Sekarang itu saya kosongkan semua. Dengan total 9,4 miliar meter kubik. Bendungan akan kembali menampung air pada akhir musim hujan yang diprediksi terjadi pada Januari 2022. Selain itu, Kementerian PUPR pun mengoperasikan 142 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas air 26 meter kubik per detik, menyiapkan infrastruktur dan peralatan pasca bencana seperti alat berat. Selain menyiapkan infrastruktur, Kementerian PUPR juga membentuk Satgas Siaga Bencana yang akan memantau debit air di seluruh aliran air selama musim penghujan. Menteri PUPR menegaskan terdapat 231 bendungan yang harus diawasi agar bisa memberikan peringatan dini secara cepat kepada kepala daerah. Sehingga selama periode lanina, seluruh ASN dari Kementerian PUPR dilarang untuk mengambil cuti akhir tahun jika tidak disertai alasan mendesak. ...debit banjir di sungai itu. Kita melakukan mentalisasi alat-alat berat yang ada dan penyedia jasa yang sedang bekerja di masing-masing balai untuk tetap waspada, tidak ada yang cuti. Semuanya tahun baru tidak ada yang cuti, sehingga kita siap betul mengoperasikan. Insya Allah sih tidak akan dioperasikan dan kalau tidak ada bencana, tapi kita siap dengan itu. Berdasarkan keterangan pers BMKG dalam merah Kornas Lanina 2021-29 Oktober lalu, puncak Lanina diperkirakan terjadi pada bulan Januari 2022. Daerah yang harus diwaspadai adalah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Fikri Editama, Tim Liputan, DAI TV.